Hai, di video ini, kamu akan belajar untuk menjawab soal pada IELTS Writing Task 2. Di sini kamu sudah bisa menemukan sampel question dan sampel answer hanya dalam bentuk introductory paragraph saja. Nah, di sini, yang pertama kamu perlu lakukan adalah memahami background information dari pertanyaan tersebut. Background information yang dimaksud adalah kalimat In most developed countries, shopping is not only about buying the goods you need, it is also perceived as entertainment. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah paraphrasing atau memparaphrase kalimat background information tersebut. Hal yang paling mudah yang bisa kamu lakukan adalah mengganti keywords atau kata-kata kunci pada background information tersebut. Di sini kamu bisa melihat bahwa kata yang diganti atau yang kita coba buat sinonimnya adalah kata most menjadi many, lalu kata countries menjadi nations, lalu shopping diubah menjadi consumerism, lalu frasa the goods you need diubah menjadi the everyday things we need, lalu verb perceive dan preposition as diganti dengan seen as a form of. kata-kata lainnya bisa kamu tiru saja langsung tanpa kamu ubah atau tanpa kamu coba tentukan sinonimnya. Nah ini adalah paraphrase yang sudah kamu susun dan sudah kamu buat. Setelah itu, kamu lanjutkan dengan membuat kalimat untuk menjawab soal atau pertanyaan Is it a positive or negative development? Di sini, kalimat untuk menjawab soal tersebut atau pertanyaan tersebut adalah this essay will argue that this is a very negative development. This essay will argue that adalah redaksi kalimat yang kamu bisa buat atau pakai untuk menjawab soal apapun yang terdapat pada I'll writing task 2. Setelah itu, kamu bisa coba susun kalimat untuk menjawab soalnya. Di sini, kalimat yang kamu pakai adalah untuk menjawab pertanyaan Is it a positive or negative development? Posisi yang diambil dari introductory paragraph ini adalah negative development. Setelah kamu membuat kalimat tersebut, kamu teruskan dengan menentukan dua poin apa yang akan kamu coba tentukan untuk mendukung jawaban kamu. Nah di sini, karena posisi yang diambil introductory paragraph ini adalah negative development, maka poin yang diambil adalah marketing and advertising has on people. Ini adalah poin yang akan coba kamu kembangkan di paragraph kedua atau supporting paragraph pertama. Dan unproductive hobby yang akan coba kamu kembangkan di paragraph ketiga atau supporting paragraph dari essay yang akan kamu buat. Dan inilah contoh introductory paragraph untuk menjawab soal I'll writing task 2. Mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around.